Mengurai yang kusut, menyambung yang kudus Mencairkan yang duduk, mengurai yang kusut, menyambung yang kudus Mudah-mudahan setelah acara halal-halal ini, semua yang berpunggu-punggu cair Salah satunya TKM Semua yang kusut-kusut, hubungan kusut-kusut, pikiran kusut, berpulai Dan semua yang kudus-kudus tersampung, insyaAllah Ada doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaiksalah ketika akan menghadapi jeraun Tadi kata wahlul, wahlul itu halal, wahlul, oh kedatatat Lepaskan ikatan-ikatan Kita ini kalau terikat-terikat upaya Namanya lepas wahlul, wahlul, oh kedatatatat Lepaskan ikatan-ikatan Minlisai Saya bisa ngomong lepas ini karena tak ada ikatan-ikatan Tak ada sangkutan-sangkutan Coba kalau saya ada sangkutan-sangkutan Tak berani saya ceramah menatap wajah Bapak-Ibu-Ibu Jadi kenapa, kebetulan depan Anda yang kebetulan saya masih ada sangkutan-sangkutan Nah, jadi itulah matanya wahlul artinya Oh kedatatat, lepaskan dari sangkutan-sangkutan Selama ini masih ada sangkutan-sangkutan Selama ini masih ada ikatan-ikatan Bagaimana kita bisa melancar, mudah Tidak ada apa-apa yang merusak hubungan kita Itulah mengapa kita hadir pada sungguh ini Supaya tersambung silat terakhir kita InsyaAllah Amin ya Rabbani Siapa yang mau dilakukan resikinya Dimanjangkan umurnya Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim Dimana menyambung tali silaturahim Menyambung tali silaturahim yang paling bagus di masjid Nyambung tali silaturahim di hotel Tak terdengar suara azar Jumur lewat, Jumur lewat, Nasar lewat, Maghrib lewat InsyaAllah lewat, ingat Malaikal maut berlewat juga Mati dalam keadaan subuh Terima cerita, cerita, ngobrol, ngobrol Tak terbarat, tak berjudul, tak bertema Tak ada moderator, sana, sini, suwan, figuh Kenapa kita fokus Alal di alal Dibuat acaranya subuh Man sholat subuh Siapa yang sholat subuh berjamaah Karena Maka dia dalam perlindungan Allah Jadi Dibuat kata saya Siapa yang mau dapat perlindungan Allah Anaknya yang melindungi Allah Suaminya yang melindungi Allah Isteri yang melindungi Allah Anaknya keluarga yang melindungi Allah Kuncinya adalah sholat subuh Ada orang sholat subuh Masjid Pulang tadi masjid Ditabrak akor Maji Komplet Ustaz Kata-kata Siapa yang sholat subuh berjamaah Dibuat dunia Allah Itu sholat subuhnya berjamaah Pulang, tenang, berdibuat Mati Justru Kalau kita memandang dengan pandangan Akhitek Allah Matinya dia itu adalah Salah satu cara Orang melindungi dia Kita kan memandang sesuatu itu Menurut pandangan kita Menurut pandangan kita Orang yang dilindungi itu Selamat berjama Selamat pulang Padahal belum tentu Orang yang selamat pulang Selamat pulang Dilindungi Berapa banyak orang yang Padatnya sehat Kartanya berlimpah Duitnya banyak Tapi belum tentu Dilindungi Daripada perkuatan mahasiswa Sebaliknya Ada orang yang Dilindungi Allah Ditahan Allah Reskinya Dengan ditahan Reskinya Sudahnya Reskinya Dilindungi Allah Menurut pandangan Akhitek Allah Jadi kita memandang Itu bukan Menurut pandangan kita Menurut pandangan Allah Ada orang-orang Kalau dilepaskan Allah Reskinya Sudah Dilalai Kepada Allah Ini Kalau model-model Tahuwi Kata Allah Reskinya Tak boleh Terlalu dilepas Tapi kalau dilepas Supaya Dilepas 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 Supaya Supaya Dilepas 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 dan menurut kita kita ini hidup mengikut apa kita atau apa kata Allah apa kata Allah tapi tetap ada usaha untuk hidup jangan nanti selepas mendengar pengajian sungguh ini Bapak, aku tidak mengikut hakikat atau Ustaz Muhammad tidak perlu lagi ada usaha yang berserahkan semua pada Allah saya tidak bisa kita seperti sungguh ini ada usaha dari kita di setel jam 4, jam 4 ke Pakon anak diajak istri diajak datang ke masjid ada usaha dari kita setelah usaha Allah serahkan kepada Allah Bismillah kita wakal wa'ala Allah wa'ala kuwata man sholat subhanahu jamah sampai surat subuh kerja ma'am summa fa'anda ya shikur Allah habis surat subuh dia duduk tak keluar mesir berzikir kalau kebetulan tidak ada Ustaz baca Qur'an berzikir kalau kebetulan tidak ada Ustaz pengajian kata-kata sampai kebetulan matahari kebetulan matahari jadi kita ngaji terus sampai jam 6 lewat 5 kita sholat sunat ishraf keluar akan sholatnya masing-masing tidak berjamah nanti begini saya tahu siya bapak ibu sholat ketika semuanya selam sholat hari itu lah saya pulang kalau tidak payah saya pulang sholat saratnya tiga sholat subuh berjamah duduk berzikir dengan Allah sampai termit matahari sholat sunat selamat apa balasannya Dapat pahala seperti haji dan umrah Mudah-mudahan kita berikan Allah Kesempatan melaksanakan ini dan istigholah Amin Ini mungkin tidak bisa dilakukan ikhbar Ikhbar Mesti membuat ikhbar itu Itu untuk Eko itu gunanya dua Pertama untuk kori Yang kedua itu punya hidup Kalau cerama saya pakai Sampai mana ada di dalam pulak Isi halal di halal itu Isinya tidak banyak Isinya hanya tiga saja Yang pertama isinya adalah Menyambung tali silatuh Ma'amin muslima ini ada dua orang muslim Yang tak tiani berjumpa Waya tasofahani bejabat tangan Diampunkan dosa mereka berdua malam Diatafar rokok sebelum berpisah Makanya tadi saya dari mulai turun Masuk ke ruang belakang Assalamualaikum Faji Assalamualaikum Ini ketua kita Pak Ustaz Assalamualaikum Ini sesungguh kita Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Kadang orang ini kalau sudah salaman Nah Dua kali pula Kita salaman Rupanya kok seratus kali Kenapa Salaman Besalaman menggugurkan dosa Tasafat sunumumum Kamat Tasafat aurakus Sedar Gugur dosanya Macem gugurnya Daud-daud Banyak-banyak bersalaman Bagaimana dengan bersalaman Dengan orang yang tidak mahram Ditusukkan paku dari api neraka Ketapak tangan Khairun Lebih baik Daripada manjantuk tangan Perempuan yang Tidak mahram Yang bersentuh dengan Perempuan yang tidak mahram Siapa yang mahram kita Siapa yang tidak Pak Ustaz Saya Mahram ke atas Mak Adik mak Kakak mak Kakak ayah Adik ayah Nenek Ke atas Ke bawah Anak perempuan Kekonakan perempuan Anak saudara Ke kanan Ke kiri saudara Saudari perempuan Anak saudari perempuan Kakak perempuan Adik perempuan Bagaimana dengan adik istri Adik lagi-lagi Punya istri Ifar Tidak mahram Jadi Ustaz kan punya Adik lagi-lagi Punya istri dia Adik Masa Ustaz Sungguh rumur Tak pernah salaman Tak pernah Saya bersalaman Sejak Menikah Sampai anaknya Sekarang Sudah Terasa Yang saya cerama Yang saya cakep kali ini Saya amalkan Banyak juga orang Lipar Tidak boleh Masa saya rayakan Eh Kenapa Dia sudah lipar Masa saya Tanya Ustaz kemarin Dibu cinta Dibu rapi-rapi Ustaz bilang Tidak boleh Lipasnya boleh Itu namanya Cerama untuk orang Dan itu dia Kita amalkan Sudah Ustaz Kalau Ustaz Soman itu Ngomongannya Tidak boleh salaman Sama perempuan Kemarin Saya tengok Dia ada Waktu jamaah Ngulurkan tangan Di salaminya Denek-denek Pencual Seumur Rumah Kita Datang lagi Yang gulurkan tangan Apa kabar Ustaz Soman Selalu Saya tengok Ustaz cerama Dihulurkan Tidak mungkin Saya cerama Ditusukkan Tapak tangan Mampir Lalu Jadi Kalau sudah tua Tidak apa-apa Ustaz Soman itu Katanya Tidak boleh Tidak boleh salaman Perempuan Kami tengok Tidak boleh salaman Anak kecil Anak kecil Belum akhir balik Dengan perempuan Yang tua Tanjut usia Tidak boleh Ada pun perempuan Maka sesungguhnya Itu adalah Perbuatan Yang dilarang Mudah-mudahan Yang lalu-lalu Bagaimana Pak Ustaz Mudah-mudahan Allah mengampurkan Segala silap Salah Ustaz Ada pun yang akan datang Kita jaga dengan baik Apalagi orang Indonesia Mudah sekali Sudah-sudah disini Beberapa tempat Cukup dengan Kode-kode Yang mau begini Tapi katanya begini Tak boleh Pak Ustaz Begini itu Menyembah Berhala Mana pula Menyembah Berhala Orang begini Sama dulu Menyembah Patung Mana patung Di depan Di gini Lalu saya gini Kan ibu Apakah Pak Ustaz Patung Bermanya Dian Apa Ibu yang Dibilikan Allah Subhanah Buat Silatur Al-Fatih Ketika datang Bertatang Muka Lalu Kemudian Aduh Berbagi Makanan Hadiah Maka Kamu Akan Berkasih Saya Begitu Saya Sampai Keposjid Dari Disiakanlah Air Minum Kuihnya Ada yang hijau Ada Tidak Saya Sebutkan Sakit Hati Jaman Artinya Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Kalau Kita Bertang Kerumah Orang Disukuhkan Makanan Makan Makan Untuk Apa Menyenangkan Hati Dia Karena Kalau Kita Makan Tersinggung Sakit Hati Dia Begitu Juga Kita Sebagai Bertamulah Saya Kerumah Orang Turki Di Istanbul Ustadz Soman, ayo ke tempat kami Pak Ustadz, kata mahasiswa kita dari Aceh. Sampai saya ke tempat kiai buat gurunya, Masya Allah, gurur saya di sampingnya. Jeruk diupaskannya, anggur kurma di belakangnya, dibuangkannya bijinya, disuapkannya pulak ke bulut saya, makan saya, udah mau habis nasi itu, ditambahkannya lagi. Udah dua kali habis, ditambahkannya, aku pulak saya makan. Begitulah rupanya mereka melayat khidmat kepada tamu yang luar biasa. Makanya yaminu billah wa yamin hasil, sepek beriman kepada Allah dan hari hasil, wa yukrib wa yifahu, maka kuliahkanlah tamu. Jika kan kita menguliahkan tamu ini menengok status A. Kalau RT, R2T. RW, OP, tapi tak gula. Kalau anggota Dewan, oh, OP susu. Padahal manusia ini sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling kuliah? Yang paling kuliah adalah yang paling bertakwa. Begitu makanan sudah disyukuhkan, tak mau dia makan. Kenapa Bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Kita sebagai sohibul baik yang punya rumah tak boleh tersingkuh. Sakit kalian itu menengok dia tadi. Kenapa Pak? Waktu dia dalam abukasi mengimuman makanan, sudah kita susah-susah menyiapkan. Yang tadi makan, yang tadi hormatinya saya. Kalau ngajinya benar, maka sohibul baik tidak tersingkuh. Kenapa? Kata-kata Nabi, kalau bertamu rumah orang, Paman Syahabal Yesud, Siapa yang mau melanjutkan kuasanya? Melanjutkan. Paman Syahabal Yesud, Siapa yang mau makan? Silahkan makan. Jadi saya kalau bertamu rumah orang, atau kamu datang ke rumah saya, tak mau dia minum. Bagus, tak habis gula saya. Sampai itu sakit-sakit hati. Tidak usah gula si ibu yang sakit hati. Nah itu, keresek-keresek itu diisi masjid yang pura-pura terlalu fokus. Selama, biar muda masjid-masjid. Nah ini juga ke atas adik-adik. Bapak-bapak ini tak ada bawa duit di atas mobil. Ibu-ibu yang tak ada bawa duit, masukkan semua cincin gelang hati. Bapak-bapak. Bapak-bapak yang dimulingkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya untuk masjid. Ustaz Abdul Sohman tidak pernah cerama di Batam, lalu duitnya dibawa untuk pembangunan pendok pesantren di Bukan Baru. Tidak pernah. Saya masuk ke Batam ini 2014. Sekarang mulai 2024. Sudah 10 tahun saya mulai balik. Tidak pernah kita tablik apa di jalan, diambil duit orang Batam dibawa ke Bukan Baru untuk pembangunan pesantren. Tidak. Semuanya balik ke Batam. Kenapa? Karena prinsip dakwah kita adalah beras orang Batam, duit orang Batam, baliknya juga ke fakir miskin, hati muhafak dan Batam. Mudah-mudahan kita istimewa dalam hal kebaikan ini. Insyaallah. Amin ya Rabbah. Malam. Walau Ustaz Soma datang ke rumah kami. Ya. Lalu kami sukuhkan makanan. Waktu itu Ustaz senang puasa. Ustaz makanan atau tak makan? Tenteng rulaunya Pak. Cuman ayam goreng saya teruskan puasa. Amin kalau disediakannya sambal belacan. Tenteng rula. Tenteng rulaunya sebutnya. Hati-hati. Artinya terserah kita mau pembuka atau tidak. Kalau kuasanya, kuasa sun. Tapi kalau kuasa wajib, tidak boleh dibatalkan kuasa kotok. Ini sekarang ini masih bulan syawal ini Ibu yang kemarin tinggal kuasanya tujuan Belum mengkogok Maka dia bisa mengkogok kuasanya di bulan syawal Otomatis dapat pahala kuasa sunat syawal Begitu menurut mazhab syafi'i Masyab apa itu kawasan? Masyab syafi'i Siapa ulamanya? Imam Zakaria Al-Ansari Siapa yang menuntibnya? Syekh Atiyah Sokhar Apa nama kitabnya? Al-Fatawah Al-Azhar Fatwa-Fatwa Al-Azhar Jadi niatnya kuasa kawdok Saya niat kuasa kawdok lillahi ta'ala Di bulan syawal Otomatis kawdoknya lunas Dan dapat pahala kuasa sunat syawal Bagi yang belum ngomong kawdok Alhamdulillah Inilah pausat Sebetulnya saya dari kemarin-kemarin Ngomong kawdok ini pausat Kenapa tak jadi? Masih banyak gue heran aja Ini udah di ujung-ujung sawal kita ada alasan Kuasa kawdok di hari Senin Hari ini hari Sabtu Besok hari Ahad Habis itu hari Senin Kuasa kawdok di hari Senin Maka dapatnya tiga Kawdok yang lunas Pahala kuasa Seninnya dapat Pahala kuasa syawalnya dapat InsyaAllah Orang yang mengkawdok Mati tidak meninggalkan kita Man mata siapa yang mati Wa alaih isyamun punya utang kuasa So ma'adhu wadiyuhu Ahli warisnya wajib menggantikan kuasa Jangan sampai meninggalkan utang kuasa Utang kuasa tak bisa dibayar dengan umrah Utang kuasa tak bisa dibayar dengan sonako Utang kuasa tak bisa dibayar dengan istighfar Man mata siapa yang mati Wa alaih isyamun punya utang kuasa So ma'adhu wadiyuhu Ahli warisnya wajib menggantikan kuasanya Ibu-ibu yang ada utang kuasa Dan dua kali ustaz menyebut Ibu utang kuasa Ibu utang kuasa Karena memang ibu-ibu Pasti ada utang kuasa tujuh hari Lakinya tak ada disebut Rupanya lakinya punya utang tujuh puluhan Bayar Jangan sampai menghadap Allah Buat utang Bapak ibu sekalian Ini adalah utang kepada Allah Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersalaman Abdu'ibut ma'am kasih makanan Jangan Habis bahan Habis bahan Habis waktu Orang yang bertanggung itu rugi semua Yang menerima tanggung itu rugi Terima kasih 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 se-wadi. Kenapa disebut se-wadi? Karena kalau ayah saya mati, saya mati, adik saya perempuan, dia bisa menjadi wadi. Nah, cuma akan disebut dengan se-wadi. Kenapa? Bisa mewadikan nikah. Ini rumah siapa ya? Emak dia punya emak, nenek sama nenek saya adik-beradik. Itu namanya dua buku. Kalau emak, adik-beradik, suku buku. Nah, kalau di rumah, rumah saya, saya buatkan Abdul Soman, nama emaknya Hajah Rohana, nama emaknya Siti Aminah, nama ayahnya saya Abdurrahman, nama ayahnya Nahudah Alam, nama ayahnya Nahudah Ismail. Nah, yang ini becabang-becabang ke sini, yang ini becabang-becabang ke sini, yang ini becabang-becabang ke sini. di-brit buat. Jadi, setiap anak-anak ini datang, apa hubungan kau sama dia? Sudah lah. Cuma hubungan saudaranya? Kita. Pokoknya sudah lah. Nah, jadi ditengoknya daftar itu. Siapa nama ayah kau? Sini. Ada di sini. Oh, di sini. Siapa nama emak kau? Ada di sini. Ada. Nah, itu hubungan. Oh, begitu hubungan kami. Jangan sampai anak-anak kita ini tak tahu. Tak tahu ya. Siapa itu? Siapa ya? Pergilah saya ceramah ke PTB. Sampai di PTB itu. Baik sekali, Bapak. Di PTB ini. Padahal umurnya di atas saya. Dicium di tangan saya. Saya tarik. Segar saya. Saya kalau orang tua, segar. Segar. Supaya. Seperti anak-anak itu untuk ada. Dia tarik. Heran saya. Baik kali Bapak itu sama saya. Padahal saya tak begitu berkenan. Begitu selesai acara. Lalu lahir. Ustaz Oman. Ustaz lebih tua dari saya. Ustaz saya. Kalau saya sekitar dua-dua cucu. Ustaz saya lebih tua. Jadi kita ini yang paling tua ini. Purba apa Ustaz? Di bawah purbani batu bara. Habis itu baru matondang. Baru anak paling kecil perempuan. Hilang diculicin. Oh, matutlah dia hormat ke saya. Karena dia mendekok nasab. Jadi mereka menghapal nasab-nasab marega itu. Sehingga dia menghormati. Sehingga kalau datang orang bertanggung rumah. Walaupun umurnya secara usia tahun lebih tua. Tapi kalau secara marganya lebih mudah. Dia akan menghormati. Ada respek. Itu yang sekarang tidak dipedulikan orang lagi. Tidak peduli lagi. Apalagi orang-orang tua yang tidak mempedulikan. Siapa keluarga kita? Keluarga kita. Kalau dia datang pakai mobil. Itu keluarga kita. Kalau datang naik ojek. Jangan juga pintu. Ini bukan menyambung. Tadi silaturah. Waljarizil kurba. Waljaril jutubi. Waljarizil kurba. Tetangga yang punya hubungan kerabat. Tetangga. Ayah kita diberadik. Tetangga. Atuk kita diberadik. Tetangga. Mau yang kita diberadik. Itu yang paling dekat. Yang kedua. Waljaril jutubi. Tetangga. Yang tidak punya hubungan kerabat. Hanya sekedar dekat rumah. Itu pun juga dekat. Makanya kalau hari akan ada acara nikah. Surat undangan bertumpuk. Itu di skala prioritas. Siapa dia? Tetangga yang kerabat. Ini dua pindahan. Tetangga tidak kerabat. Ini nomor dua. Kerabat agak jauh. Ini nomor tiga. Tertangga. Ini nomor empat. Begitu. Orang sekarang tidak. Ditumpuk surat undangan. Mana yang surat undangan yang paling bagus. Explode. Ini. Ini pentes. Ini swasta. Apa yang kes tu? Ini pejabat dulu. Ini bukan ajaran Islam. Kalau menakum. Min zakarin wa utsah. Amin ciptakan tamu dari laki-laki dan perempuan. Wajan nabuk su'ubau waqaba'idah. Besuku-suku bangsa-bangsa. Ini kita di masjid ini. Sampai paling mulia di antara kita ini. Bukan yang paling kaya. Bukan yang pejabat. Yang paling mulia adalah Yang paling mulia adalah Yang paling takut kepada Allah SWT. Ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Kalau ingat, Alhamdulillah. Tak ingat, nanti videonya bisa didengarkan ulang ke anak-anak. Bisa dipotong-potong. Melalui channel Ustadz Abdul Soman ofisial. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah subuh ini Bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya Hadi yang paling kuat salamnya Waktu saya ucapkan salam sebelah kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya Habis itu orang buka, selama dia, selama dia. Saya belum pernah marah Anak-anak ribut, belum pernah. Belum pernah saya marah Anak-anak lari-lari, lompat-lompat di masjid, belum pernah. Kenapa? Karena dia memang anak-anak. Kalau serius, dia khawatir pulang jadi orang buang. Masa-masa anak-anak, masa-masa bermain. Jadi anak-anak itu bawa dia bermain di masjid. Selama di masjid kita masih banyak anak-anak. Jadi belakang anak-anak. Anak-anak. Selama di masjid kita masih banyak anak-anak. InsyaAllah, masjid ini masih tetap ada sholat berjamaah 30 tahun yang dekat. Kalau ada orang yang khawatir Batak kota metropolitan, kota bisnis, banyak pendatang. Khawatir, masjid akan ditinggalkan. Saya tak khawatir. Kenapa? Karena masih ada anak-anak di bawah sholat. InsyaAllah. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada anak-anak. Semuanya orang tua. Semuanya orang tua. Semuanya orang tua. Kalau sampai di masjid ini tak ada lagi suara anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikum. Alamat. Poin yang pertama adalah menyambung silatuh rahim. Yang kedua, meminta maaf. Minta maaf kepada Allah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa 30 malam. Doa 30 malam. Ya Rasulullah. Seandainya aku jumpa dengan malam Laylatul Qadar. Apa doanya? Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul akwa. Ba'fu'anni. Kalau jamaah rawai-ramai. Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul akwa. Ma'fu'anni. Allahumma ya Allah. Inna ka'afun. Engkau ma'am. Oh ma'am. Tuhibbul akwa. Oh jintaku pada ma'am. Ba'fu'anni. Ma'am. Ba'fu'anni. 30 malam. Setiap tarawih. Al-Khalifatul Awwal. Sayyiduna Abu Bakri Nisiddi. Radiyallahu alaihi. Habis 4 rokaan. Inlah Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul akwa. Bapakanda. Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul akwa. Bapakanda. Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul akwa. Bapakanda. Sampai hafal anak-anak. Sampai dia ke rumah bertanya. Ya, ya, ya. Jadi imam itu kenapa beri doa. Doa itu bilangnya terus. Emang dari ayah kecilnya udah gitu. Artinya ya. Doa itu gak penting kali artinya. Yang penting hatinya lah. Kau banyak-banyak tanya. Ini anak-anak badi Israel. Padahal doa itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Boleh dibaca di luar Ramadan. Boleh ada terikat dengan Ramadan Tarawih. Saya tetap saya baca itu. Allahumma inna ka'afun. Baikul akwa. Tapi kepada tetangga. Kepada kawan. Tak bisa. Menangis tahajud malamnya. Allah. Ampun kesalahku kepada tetangga ku. Bisa. Mana bisa. Saya Pak Ustadz pernah datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Bukan dibukakannya pintu Pak Ustadz. Anjing air ternya dilepaskan. Masalah dia memaafkan atau tidak memaafkan. Masalah dia menganggung melemparkan panci periuk lana. Itu bukan urusan. Yang penting kita punya niat baik. Kita tak mau minta ma'am. Minta ma'am. Kau sudah minta ma'am. Saya tidak mau minta ma'am. Karena saya sudah buka Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada satupun ayat yang menyuruh minta ma'am. Orang sama dulu. Kalau tak mau, tak mau. Orang sekarang tak mau. Oke. Ada juga. Kalau begitu cara kau berpikir. Nanti kau tak sholat subuh. Kau tak sholat subuh. Saya sudah buka Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya tidak menemukan ada surat subuh dua rataan. Bagaimana cari kalau ada dari Al-Fatihah ke An-Nas? Ada rupanya surat subuh disebutkan di situ dua rataan. Mana ada? Penjelasan tentang sholat subuh dua rataan. Takbiratul-Iram. Baca iftidah. Baca pagiha. Baca ayat. Rukum. Iftidah. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud dua rataan. Pakai kurunan mazhab syafi'i. Tak berkurun mazhab Hanafi dan namang bali. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa Ustaz Salman tak mau jadi imam? Tak mau anda bisa jadi imam. Bisa saya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Tidak bisa jadi imam. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Saya tidak tahu. Masih ini berkurun apa tidak. Agung saya salah masuk. Nah maka kalau kita Ustaz menceramah datang ke masjid, silakan imam tetapnya maju ke depan. Masuk saya ke dalam masjid. Saya kalau jadi imam, saya bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya masjid ke masjid Muhammadiyah. Bismillahnya sir. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Saya kalau jadi imam, saya pakai gunung subuh. Rupanya masjid itu menceritakan kuah. Tidak ada gunung subuhnya. Masalah gunung tak bergunung. Bismillah, nyesir, atau jahat. Itu masih masuk ke empat masalah. Pada sunnah wal. Bagi orang yang berilmu, tak masalah. Tapi kalau ada imam yang awam, yang subuh, yang tiba-tiba didengar. Wai jadi intinya. Mending rusak hati jahat. Maka biarkan ada imam yang sudah ada itu maju ke depan. Ini Bapak Ibu. Mending. Ini sebagian daripada adab-adab silatur. Tunjukkan sama saya mana hadisnya Nabi Bintama. Kalau Ustaz bisa tunjukkan hadis Nabi Bintama, Baru saya mau intama. Nabi naik ke atas mimpar. Biasanya Nabi naik ke atas mimpar itu untuk futbah. Kalau di dalam itu tak ada mimparnya, itu musolah. Kalau ada mimparnya, masjid jameh. Karena ada sholat juhat. Ini masjid ini ada mimparnya. Ini kalau motifnya udah agak tua, agama aja deh ya. Masa pendok durian. Biasa agaknya ke depan. Ini ngelium dari belak. Jangan-jangan pakai eskalator. Maka dalam Islam diajarkan tentang mendengarkan futbah. Nabi naik ke atas mimpar. Tapi Nabi tak menyampaikan futbah. Apa kata Nabi? Mankun tujalanku zahran fa ala zahri. Siapa yang mudah yang pernah ku campur? Waktu aku mencampur kuda, rupanya dia ada di balik kuda itu. Lalu ku campur untuk kena kebadannya. Dia tersinggung, sakit hati. Orang sekarang kalau mau minta maaf. Mau maaf lebatin ya. Mau maaf lebatin ya. Bukan begitu minta maaf. Bawa campur deh. Tau kan aku campur aja. Begitu Nabi minta maaf. Siapa yang mimpinya penaku tepeling? Tepeling lahat. Begitu cara minta maaf. Sekarang orang tentang dia pejabat, tentang dia direktur, tentang dia orang hebat, tentang dia orang tua, tentang senior. Tau kan aku campur aja di bulutnya sikit. Kau minta maaf. Kalau saya, tetap saya minta maaf. Kapan usaha tidak maaf? Saya minta maaf tidak menunggu hidup. Setiap tausia, saya minta maaf. Biasanya sudah akhir-akhir, aku mau selesai, demikianlah tausia yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata tidak, belum lagi. Kenapa? Karena nanti di padang masyarakat, berkumpul semua umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan di Batamnya dia bayang, tidak jumpa, aku lagi di padang masyarakat. Di padang panjang aja, bayang jumpa, aku lagi di padang masyarakat. Di padang bola aja, belum tentu jumpa, aku lagi di padang masyarakat. Maka di dunia inilah kita minta maaf. Tak bisa pulang kampung Pak Ustaz. Kami kerja di Batam, duit gak cukup Pak Ustaz. Video call. Tak maaf ya. Mohon maaf, 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 itu adalah usaha. Lalu kemudian Nabi SAW menunjuk ke adanya. Apa kata Nabi? Man kun tu syatam tulau wa irban. Siapa yang pernah dicacimati, sumpah serapah, tersinggung dengan kata-kataku, ada irdi. Ini harga diri Muhammad, Ternyata kesalahan kita itu dua. Yang pertama, Soehir, yang kedua, Pak Ustaz. Habis saya bersalaman dengan Bapak, habis itu saya pergi. Assalamualaikum Pak Ji, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum, saya pergi. Waktu saya pergi itu, apa yang nampak? Bunda. Bunda ini bahasa Arabnya Soehir. Waktu saya pergi itu apa yang tak nampak? Perut. Perut itu bahasa Arabnya Pakit. Maka kita maaf pada yang nampak dan yang tak nampak. Mohon maaf, Zahir, dan itu asal kalimatnya. Tapi Pak Ustaz juga selalu menyebutnya lahir, Zahir. Kenapa ya? Dia menyebut Zahir. Zahir, Zahir, Zahir. Lahir. Mohon maaf, Zahir, yang nampak, Pak Tim, yang tak nampak. Ada satu lagi yang ketiga. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum kubayar. Jadi minta maaf juga. Pernah kau aku campur? Balas. Pernah cakapku kasar? Balas. Ada duit kau aku pinjam? Tapi belum bisa kubayar. Walaupun mati syahid, kalau punya hutang-hutang, tak dapat ditepus dengan mati syahid. Apalagi mesti konyol diabetes, asam pura, asam lampung. Maka jangan sampai kita terikat dengan hutang-hutang. Saya benar-benar Bapak Ibu yang ada hutang-hutang, kita lo Allah, kita semua. Maka banyak juga yang hutang. Saya berfoto di pintu rumah orang. Di atasnya ada tulisan, meminjamkan uang menambah musuh. Saya berfoto di atas, abis itu saya posting di Instagram Pusatablus Oman yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Begitu saya posting, langsung di komen, betul-betul. Bukannya setuju semua, banyak korban benar keren. meminjamkan uang menambah musuh. Betul Bapak Ibu? Oh, makanya kalau kita tak sanggup, datang orang minjam, bilang sama dia, aku kalau meminjam di kos 10 juta, itu tak ada. Kalau meminjam di kos 1 juta, anakku pun mau bayar uang sekolah. ini kau ambil 100 ribu, tak usah lah kau balikkan lagi. Kalau kebun jualan ada 100 ribu, kalau tak ada, kalau tak ada, ya minum pakir dua ribu. Daripada kita kasih sakit hati, lebih banyak pula lagi duit minyak menagihnya, daripada duit yang ditagih. Betul loh. Oh, banyak orang dikenal. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu alaman full penuh. Bukan ayat tentang kuasa Allah, walau kuasa sebulan. Bukan ayat tentang haji, walaupun haji, pergi sebulan ke maka. Tapi ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Hutang tak selesai dengan minta maaf. Hutang posti tiba. Bisa emas buat belayar masa sepiji dalam beti hutang emas, tepat dibayar. Hutang putih dibawah. Jangan sampai terutama. Sampai itu yang dimulihkan Allah SWT. Ketika Nabi mengatakan, balaslah siapa yang pernah kena cabut. Tak ada sahabat yang tak balas. Balaslah siapa yang pernah kusikung. Tak ada sahabat yang tak balas. Tapi waktu Nabi mengatakan, siapa yang ada meminjam duitnya, sahabat Nabi bin Ambas. Bintang bayar. Innalaka alayya salah sadarahi. Engkau punya hutang tiga dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit cuma jual. Duit emas namanya dinar. Duit vera namanya dirham. Innalaka alayya salah sadarahi. Kau punya hutang tiga dirham. Ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sukunya Fadhal. Seolah Rasulwalinya Fadhal bin Ambas. Ayah mereka adik-beradik. Nama ayah Nabi Abdullah. Nama ayah Fadhal Abbas. Abbas dengan Abdullah adik-beradik. Sama-sama Abdel Muttalib. Anak Abdel Muttalib. Infak ya Fadhal. Ayat Fadhal. Tolong bayarkan. Maka dibayarkanlah hutang. Nabi Muhammad. Jangan sampai mati meninggalkan hutang. Dulu orang berhutang tak banyak. Itu mengapa orang yang berhutang zaman dulu? Ditolong dibayarkan dengan zakat. Ada satu asnaf zakat untuk orang yang berhutang. Inna wa sadafatu lil-fuqara wal-masakir wal-hamilina alaiha wal-mu'allafatikuluhu wa-fir-riqab wal-gharimin. Tidak bisa bila orang yang sabit yang nomor 6. Orang yang berhutang. Itu sekarang tak bisa dipakai. Kalau lah Fasnas membuat pengumuman. Kepada Orifin yang berhutang. Silakan Fasnas kasih zakat. Tabis semua kantor Fasnas berhutang. Karena sekarang orang semua berhutang. Priu hutang, belanga hutang. Mesin cuci hutang, kokor, gas hutang. Mobil hutang, rumah hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu. Ini. Karena pak gua tak mengasih hutang. Waktu akad itu kata pak gua. Nah ini contoh akadnya. Aku nikahkan antar dengan anakku dengan sebetul cincin emas. Tunai. Andai pak gua membolehkan hutang-hutang. Jangan berhutang. Karena kalau kita mati. Ruh kita tak diterima. Allah sebelum dibayarkan hutang. Itulah kenapa ahli waris selalu meminta kepada bapak ibu jiran tetangga. Setelah acara pengumuman ini. Datanglah kepada ahli waris. Yang kecil-kecil kami bayar. Yang besar-besar kami junda. Tuhan kalau ada orang meninggal dunia yang punya hutang. Siapa yang wajib membayarnya? Yang wajib membayarnya adalah harta almargo. Kirka. Apakah anaknya wajib membayar? Anaknya tidak wajib membayar dari harta anaknya sendiri. Ingat. Baik-baik. Makanya kalau meminjamkan sama orang. Jangan berharap anaknya akan membayar. Karena anak tidak wajib membayar dari harta anak itu sendiri. Tapi dia bayarkan dari harta warisan bapaknya. Mempadi wasiatin. Keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan sepertiga harta. Makanya masjid Darul Ikhwan. Jangan bangga dulu kalau ada jamaah mengasih wasiat. Saya wasiatkan untuk masjid Darul Ikhwan. Itu ruku saya. Saya wakafkan untuk masjid Darul Ikhwan. Jangan senang dulu. Kenapa? Karena wakaf wasiat hanya sepertiga. Begitu meninggal ditengok warisannya berapa. Rumahnya ruku. Tuhlah sebesar juga. Tak bisa masjid mengambil. Kenapa? Karena yang dua bertiga diserahkan kepada ahli wajib. Meminta maaf sudah selesai. Apakah bapak ibu sudah minta maaf? Lagi si almarhum, almarhumah orang tua saya minta maaf sebelum berangkat sholat ini. Saya pun melanjutkan ke istri, ke anak saya juga begitu. Sebelum berangkat, duduk dulu. Apalagi minta maaf. Nah, enggak begitu. Karena kata almarhum orang tua saya, Nanti kalau sudah di Tanah Lapang, Tuh, kau sudah bersalah sama siapa-siapa. Hanya diri rumah dulu, habis buka rumah. Kemarin waktu hari saat kusawal itu, Banyaklah saya tengok orang memposting. Istrinya minta maaf, Suaminya merekam pakai video. Tulis di komennya. Masuk terkuat di dunia selama. Minta maaf. Minta maaf. Jam 7, 7.30 diulangnya balik. Insya Allah, Dosa, ibu, semua sudah diakurkan. Allah akan dimaafkan suaminya. Semua suaminya. Cumanalah suaminya tak mau maaf, Pak. Caranya minta maaf pun spesial. Kau maafkan, Pak. Kalau tidak, awas. Iya, Allah. Suaminya pula termasuk anggota persatuan yang telah kita ke Bini. Sudah-sudah, Bapak, Ibu, semua keluarganya sakinah, mewantan orang tua. Amin. Anak, kecurusannya soleh dan soleh. Amin. Jatuh rahim, sudah. Minta maaf, sudah. Sekarang yang ke-3, yang terakhir, memaaf. Apa arti maaf itu, Pak Ustaz? Maaf dari bahasa Arab. Alfa, yafu, afwan, ma'fud. Afin. Artinya, menghapus sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu arti maaf. Kita mau menempel kipas angin di diting. Waktu dipaku, pecah ditingnya. Ambil nempul, tempel, nampak bekas nempul. Beli cat, cat lagi, nampak bekas cat. Cari cat yang baru, sampai warnanya sama macam diting. Sampai tak berbekas sama sekali. Itu namanya maaf. Berjalan kita di pantai, di batang. Ada bekas tampak kaki. Lalu kemudian datang opak, memukul pasir. Sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu namanya maaf. Kau sudah maafkan dia? Udah, kau sudah salaman sama dia? Sampai mati, Ustaz. Itu bukan maaf namanya. Itu namanya dedang besmat. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kita, insyaAllah. Telinganya dikuntik, hidungnya dipotong, jantungnya disobek, dananya dikoyak, diambil jantungnya dipunyak. Nama laki-laki yang meninggal hidupnya dikuntik, telinganya dipotong, dipusuknya di buah rantai, jantungnya dirobek, dikoyak dadanya, dipunyak. Nama laki-laki itu adalah Hamzah bin Abdil Muttalib. Makamnya di Suhada Puhun, di belakang Mujib Nabawi. Banyak umur, sihat badan nanti kita insyaAllah bulan Agustus, bulan Oktober, 1 Oktober, siarah ke makam Hamzah, Hamzah bin Abdil Muttalib, dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Hamzah. Amin. Omkos tanggung masing-masing. Makanya orang kalau siarah ke makam Hamzah itu meleleh air matanya. Assalamualaikum. yang membayangkan telinga Hamzah hidupnya dipotong, dimuntilasi, dicucuk telinganya, dijadikan buah rantai, dananya disobek, jantungnya dipunyah. yang mengunyah jantung Hamzah itu namanya Hidun. Maaf, kalau benar-benar namanya Hidun. Yang menggunting telinga Hamzah, hidung Hamzah, mencucuk tulang belakang Hamzah pakai tombak itu, lagi-lagi namanya Watsi. Kejadiannya tahun ke-3 juga. Hari berganti musim berubah tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun setelah peristiwa itu, tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 pasukan. Kira-kira kita ada 10.000 itu. Nabi, yang bilang lebih bohong. Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Makkah. Semua penduduk mereka ketakutan. Kata orang Makkah, matilah, habislah telinga kita dipotong Muhammad. Habislah hidung kita diputik Muhammad. Habislah jantung kita diputik Muhammad. Rupanya begitu sampai di kota Makkah, tak ada satu berhidung yang dipotong, tak ada satu berhidung yang diputik. Semuanya dimahafkan Nabi Muhammad. Masallahu alaihi wa sallam. Kira-kira, kira-kira Bapak punya pakcik, hidung pakcik itu diputik, dipotong orang. Bapak datang membawa 10.000 pasukan. Bisa Bapak makan? Kalau saya lah diputikin orang. Pakcik saya diputik, orang diputik, orang dipotong, orang diputiknya, orang jantungnya. Habis itu datang saya membawa 10.000 pasukan. memang tidak saya ikut ini. Saya hiris halus-halus. Habis itu siramkan. Asam sama cabai belajar. Baru tahu dia. Nabi Muhammad tak ada membalas sama sekali. Itulah yang menyebabkan orang-orang kait masuk Islam. Turunlah ayat. Datang pertolongan Allah dan kebenaran. Kemana si Wahsy? Kemana si Wahsy yang mengutik, mempotong? Rupanya dia lari tukang lambang, lintang, tukang ke Tokib 100 km dari kota Makkah. Lagi dia. Akut dia dipotong. Kelihatan. Setelah Nabi Muhammad pulang ke Madinah, tak ada. Disangkanya orang makar tetap berceria lagi semua. Sampai dimangkar kita tiba-tiba. Sia-sia. Semua masih berceria lagi. Ada kalian yang dikuntik Muhammad? Tak ada. Sobamu ala wa sallam. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Datang dia ke kota Madinah menjumpai Nabi Muhammad sampai di Madinah dijumpainya Nabi Muhammad bertanya. Antawahsy. Wawsy. Ambi at-waksy. Walaupun tak hansah. Tau yang setelah membunuh Hamza. Nabi memagak dadanya, membuatkan imannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Wawsy? Adib wajah haqqa'i. Wahai Wawsy. Tolong kau balikkan wajahku dari. Banyak komentar ulama tentang ucapan. Balikkan wajahku dari. ada yang mengatakan Nabi dendam namun semillah Nabi tidak dendam lalu kenapa Nabi menyuruh waksi memalikkan wajahnya karena menengok wajah waksi sedih hati Nabi terbayang wajah waksinya saya binah hafzah bin abdel mu'at sholat Nabi dengan sholat kita sama Quran Nabi dengan Quran kita sama terawih Nabi dengan terawih kita sama yang bedanya apa? memaafkan orang lain kalau ditengok dari tatapan wajah bapak-bapak ibu ini semua ini adalah wajah-wajah yang gak tau juga ya doakan sebaik-sebaik lalu sama yang sama ini bisa memaafkan orang lain itu kan Nabi Pak Ustaz kita ini bukan Nabi Pak Ustaz yang saya cakapkan dari depan Nabi seribu dalil disampaikan Ustaz kalau orang tak mau mengamalkan seribu satu dalil seribu satu dalil disampaikan Ustaz kalau orang tak mau mengamalkan dia akan pakai seribu dua dalil tapi kalau dia mau mengamalkan ada orang Indonesia yang bisa memaafkan dimasukkan ke penjara dimasukkan ke penjara disiksa disentrum dicaci dimaki dihina masuk ke dalam penjara sampai akhirnya rezib keluar dari penjara keluar dari penjara Haji Abdul Malik Karim Karim Afroho kalau mau lompatnya baca buku tulisan anak-anak yang namanya Irfan Apka judul bukunya ayah masih ada buku itu Pak Ustaz? masih ada di cetak Republika Oh Ustaz iklan buku saya tidak ada dapat raya tidak saya suka buku saya boleh saya baca Masya Allah bisa dia memahamkan orang lain dia sedang duduk di rumah sama anak istri sama cucu-cucu tak tahu tak Assalamualaikum Waalaikumsalam ini ada surat wasiat ku ya apa isinya nanti kalau aku mati tolong yang menjadi imam sholatku sholat jenazah adalah Haji Abdul Malik Karim Afroho saya waktu lompatnya menetes air mata saya sanggup pula ku yang akan menyolatkan jenazah orang yang sudah mengejarakan dia Allah kalau saya tak sanggup sudah tahanlah orang membawa surat Ustaz tolong sholatkan orang ini jenazah yang sudah pencah semakin menyumpah serapak saya tidak bisa tidak itu kalau saya tetap di Allah memaksakan sholat jenazah dia mungkin doanya tetap sama Allah maafillah cuma bunyinya lain kenapa? kenapa? karena hati kita waktunlah buya angka itu namanya harum sumerba kenapa? jangan maaf tapi jangan bayangkan buya angka itu orang yang letoy loyo buya angka itu orang yang tegas buya angka itu pemarah kalau tempat pada ngamuk juga dia waktu dia naik kapal laut belum ada pesawat naik kapal laut pergi ke Maka sampai di pelaguan Teluk Payur dari Jakarta ada orang yang melarang tak boleh sholat berjamahan di kapal ada orang yang melaporkan buya kita tidak boleh sholat berjamahan di kapal itu orang itu marah nah tangkunya angka ditumpai mana orang yang melarang sholat berjamahan di kapal ini apa? angkuran aja angkuran aja angkuran aja angkuran aja angkuran aja di Indonesia kenapa buya memaafkan orang ini dia sudah memencarakan ini orang apa kata buya angka kalau tak dipenjarakannya saya tak jadi tafsir terkes tafsir al azhar itu ditulis oleh buya angka di dalam penjara orang menyampaah kalau dia dipenjarakan dia akan stres kalau dipenjarakan dia akan depresi kalau dipenjarakan dia akan bunuh diri kalau dipenjarakan dia akan suntuk ternyata di penjara dia bisa menulis afsir kita yang di luar penjara ini apa itu tak bisa ditulis kenapa? karena hati dan pikiran kita terpenjara wihangka badannya bisa kau penjara tapi hatinya terbang sekerawalah menembus awan inilah hewan yang mazir ini bisa pula kita menengok awan mahasiswa